Hinaklana, Bar 61. Si kakek berjubah putih samar-samar Lengho Utiong merasakan firasat yang tidak enak, dengan tangan gemeter ia membuka sampul surat itu dan dibaca. Ia benar-benar tidak percaya apa yang tertulis pada surat itu. Ia coba mengulangi boka lagi sekali seketika ia merasa seakan-akan langit berputar-putar dan bumi terbalik, beluk, ia jatuh tak sadarkan diri. Ketika siuman kembali ia merasa tubuhnya berada dalam pangkuan Hang Sing Taisu. Saking sedihnya menangislah Lengho Utiong terseduh sedan. Sebab apakah Lengho Siow Hiap merasa susah? Apakah gurumu mengalami sesuatu? Tanya Hang Sing, silakan Taisu membacanya, kata Lengho Utiong terguguk-guguk sambil menyodorkan surat itu. Ketika Hang Sing membaca surat itu, isinya tertulis, diaturkan kepada yang terhormat ketua Siow Lim Si. Selama menjabat ketua Hoasan, teramat jarang mengaturkan salam hormat. Mohon maaf. Perihal murid murtad kami Lengho Utiong, perangainya jelek, kelakuannya buruk, berulang-ulang melanggar larangan, paling akhir bahkan bergaul dengan orang jahat dan berkomplot dengan kaum iblis. Putkun telah berusaha mendidiknya, tapi tidak berhasil. Untuk menegakkan kebesaran Buen, sekarang murid murtad tersebut bukan lagi murid kami. Jika terjadi lagi perkomplotannya dengan kaum iblis dan merugikan kawan-kawan umumnya, maka diharapkan kawan-kawan sekalian bangkit membinasakannya bersama. Tulisan singkat ini tidak mencerminkan seluruh maksud kami, Mohon Taisu maklum adanya. Isi surat juga sangat diluar dugaan Hang Shing Taisu, ia menjadi bingung dan tidak tahu kelebar bagaimana harus menghibur Lengho Utiong. Setelah mengembalikan surat itu kepada Hang Ting, ketika melihat Lengho Utiong masih menangis sedih, Lalu katanya, Siow Hiap, pergaulanmu dengan orang-orang Hek Bokih itu memang tidak patut. Hang Ting juga berkata, saat ini para ketua dari berbagai aliran Cing Pai tentu juga sudah menerima surat gelurumu ini dan telah memberi petunjuk kepada anak murid masing-masing. Sekalipun kau tidak terluka, begitu kau keluar dari sini, setiap langkahmu akan selalu merupakan rintangan bagaimu. Para murid golongan Cing Pai akan menganggap dirimu sebagai musuh mereka, Lengho Utiong melengat, teringat olehnya kata-kata yang diucapkan ingin di tepi sungai kecil tempoh hari. Memang benar, saat ini bukan saja setiap orang dari kalangan Siap Pai ingin membunuhnya, bahkan orang-orang dari Cing Pai juga menganggapnya sebagai musuh. Dunia selebar ini terasa tiada tempat berpijak lagi baginya. Teringat pula budi kebaikan guru dan ibu gurunya yang telah mendidiknya sejak kecil mirip payah bunda kandung sendiri, tapi dirinya yang sembrono ingkah lakunya sehingga dipecat dari perguruan. Dapat diduga kepedihan gurunya waktu menulis surat ini mungkin lebih hebat daripada dirinya sekarang. Begitulah Lengho Utiong merasa sedih dan malu pula, sungguh ingin sekali kepalanya ditumbukan dinding dan biar mati saja. Dengan air mat meleleh samar-samar dilihatnya wajah Hang Ting dan Hang Sing Tai Su sama menampilkan rasa kasihan padanya. Tiba-tiba Lengho Utiong teringat ketika di kota Hang San dulu waktu Loh Ching Hang hendak cici tangan dan mengundurkan diri dari dunia persilatan, soalnya dia bergaul dengan gembong mokau kik yang akhirnya jiwanya melayang di tangan jago-jago kosan Pai. Dari peristiwa itu dapat diketahui bahwa antara Ching Pai dan Xia Pai tak mungkin hidup bersama, sampai-sampai tokoh masam Loh Ching Hang juga tak terhindar dari kematian lantaran bergaul dengan kaum Xia Pai, apalagi dirinya yang tidak punya sandaran apa-apa, lebih-lebih sesudah terjadi keonaran besar yang diperbuat kawanan iblis Xia Pai di Ngorgo Pahkeng. Terdengar Hang Ting berkata dengan perlahan, lautan derita tak bertepi, berpaling kembali ada gili-gili. Sekalipun penjahat yang tak terampungkan, asalkan mau sadar dan bertekad memperbaiki, maka pintu Buddha akan selalu terbuka baginya. Usiamu masih muda, kau baru kejeblos dan salah bergaul dengan orang jahat, masakah seterusnya tiada jalan bagimu untuk memperbaiki? Hubunganmu dengan Hoa San Pai sekarang sudah putus sama sekali, selanjutnya boleh masuk Xiaolin Dei kami, perbaikilah semua kesalahan yang lalu dan jadilah manusia baru. Dengan begini kiranya orang bulim juga tiada yang dapat membuat susah padamu, diam-diam Lengho Utiong berpikir dirinya sedang menghadapi jalan buntu, jika sekarang mau berlindung di bawah pengaruh Xiaolin Pei, bukan saja akan mendapatkan lewakang yang tinggi dan jiwa sendiri dapat diselamatkan, bahkan dengan nama kebesaran Xiaolin Pei, terang tiada seorang kangong pun berani cari perkara pada murid Hang Ting Taisu. Namun pada saat itu juga mendadak timbul wataknya yang kepala batu, katanya dalam hati, seorang laki-laki sejati tidak mampu berdikari di atas bumi ini dan mesti merendahkan diri mohon perlindungan kepada golongan lain, terhitung orang gagah macam apakah ini? Sekalipun beribu orang kangong ingin membunuh aku, biarkan mereka membunuh saja. Suhu tidak sudi padaku lagi dan memecat aku dari Hoa San Pai, apa alangannya jika selanjutnya aku pergi datang sendirian dengan bebas terpikir demikian, seketika darahnya bergolak dan mulut terasa dahaga, ingin rasanya minum arak sepuas-puasnya dan tak terhiraukan lagi akan mati atau hidup. Bahkan bayangan gak lengsian yang biasanya senantiasa terbayang sekarang juga tak terpikirkan lagi. Ia berbangkit dan menjura beberapa kali kepada Hang Ting berdua, lalu berkata dengan suara lantang, Wampua tidak disukai perguruan lagi, tapi juga malu untuk masuk perguruan lain. Walas asih kedua Taisu sungguh tak terhingga terima kasih Wampua, biarlah Wampua mohon diri saja sekarang, Hang Ting melengat melihat kepala batu pemuda yang tak gentar mati itu. Segera Hang Sing berkata, Siau Hiap, persoalan ini menyangkut mati hidupmu, Hendaknya kau pikir masak-masak dan jangan keburu nafsu, namun Leng Hau Utiong tidak bicara pula, ia putar tubuh dan keluar dari kamar itu, dadanya penuh rasa penasaran, tapi langkahnya sangat cepat dan enteng, dengan tindakan lebar ia keluar dari Siau Lim Si. Anak murid Siau Lim Si sama heran melihatnya, tapi juga tidak merintangi kepergiannya. Keluar dari kuil agung itu, Leng Hau Utiong menengadah dan tertawa panjang, suara tawa yang penuh rasa pedih dan duka. Pikirnya, setiap orang cingpe sekarang sama anggap aku sebagai musuh, orang-orang siapai juga bertekad akan membunuh aku. Besar kemungkinan hidupku ini takkan melampaui hari ini. Lihat saja siapakah yang akan mencabut nyawaku ini, ia coba merabah baju sendiri, ternyata sakunya tak beruang, pedang pun sudah tidak punya, bahkan kecapi hadiah inging pun entah hilang di mana, ia benar-benar dalam keadaan Rudin tak miliki apa-apa. Tanpa khawatirkan apapun segera ia turun dari pegunungan itu. Menjelang petang, cukup jauh ia meninggalkan Siau Lim Si, badan terasa penat dan perut sangat lapar. Ia pikir kemana mencari sedikit barang makanan. Tiba-tiba terdengar suara tindakan orang ramai, tujuh-delapan orang tampak lari mendatang dari sebelah barat sana. Pakaian orang-orang itu sama ringkas kencang dari membawa senjata, lari mereka sangat tergesa-gesa. Apakah kalian hendak membunuh aku? Jika begitu silakan saja supaya aku tidak perlu repot-repot mencari makanan segala demikian pikirnya. Maka ia lantas berdiri bertolak pinggang di tengah jalan dan berseru, ini dia lenghou tiang berada di sini. Yang ingin membunuh aku lekas beritahukan dulu namanya siapa duga sesampai di depannya orang-orang itu hanya memandang sekejap saja padanya, lalu lewat di sebelahnya. Orang ini tentu orang gila demikian kata seorang di antaranya. Ya, jangan gublis dia, supaya tidak bikin runyam urusan penting kita, kata seorang pula. Benar, jika keparat itu sampai kabur tentu bisa celaka, tambah lagi orang ketiga. Dan hanya sekejap saja beberapa orang itu sudah menghilang di kejauhan. Baru sekarang lenghou tiang mengetahui bahwa orang-orang itu sedang mengejar seorang lain. Baru saja rombongan tadi menghilang, tiba-tiba terdengar pula dari arah barat tadi berkumandang suara drapan kaki kuda yang riuh. Lima penunggang kuda tampak membalap tiba dan lalu di sampingnya. Kira-kira belasan meter jauhnya, sekonyong-konyong seorang penunggang kuda itu memutar balik, penunggangnya adalah seorang wanita setengah umur, tanyanya kepada lenghou tiang, numpang tanya, apakah anda melihat seorang kakek berjubah putih? Kakek itu bertubuh tinggi kurus dan membawa sebatang golok melengkung, tidak, sahut lenghou tiang sambil menggeleng wanita itu tidak tanya lebih jauh, segera ia putar kembali kudanya terus menyusul kawan-kawannya. Diam-diam lenghou tiang membatin, apa barangkali mereka sedang mengejar dan hendak menangkap kakek berjubah putih yang mereka tanya itu? Aku lagi iseng, coba aku ikut ke sana untuk melihat keramaian, segera ia putar haluan dan menyusul ke jurusan orang-orang tadi. Tidak seberapa lama, kembali dari belakang ada belasan orang berlari datang lagi. Orang ini semuanya adalah laki-laki kekar dan berbaju hijau, tiap-tiap orang bersenjatakan dua batang badik mengilap. Dari seragam pakaian dan senjata mereka terang mereka adalah orang-orang dari suatu perguruan. Ketika melihat lenghou tiang, seumur tahun 1950-an tahun berpaling dan bertanya, eh, adik cilik, apakah kau lihat seorang kakek berjubah putih? Badannya tinggi kurus dan membawa golok melengkung. Tidak, tidak melihat orang begitu, jawab lenghou tiang. Tidak lama kemudian, sampailah di suatu persimpangan tiga, terdengar pula suara keleming kuda bergema dari barat daya sana, tiga penunggang tampak mendatang dengan cepat. Kuda-kuda itu semuanya sangat gagah, penunggangnya adalah pemuda berumur tahun 2020-an. Sambil mengacungkan cambuknya, pemuda yang paling depan menegur lenghou tiang, hi, numpang tanya apakah kau lihat seorang, seorang tua berjubah putih, berbadan tinggi kurus dan membawa senjata golok melengkung. Bukan demikian lenghou tiang menyambung. Keruan ketiga pemuda itu menjadi girang, berbareng mereka berkata, benar. Dimanakah diatapi lenghou tiang lantas angkat bahu sambil menghela nafas? Jawabnya, entah, aku tidak melihatnya, pemuda pertama kali menjadi gusar, bentaknya, kurang ajar. Jadi kau sengaja mempermainkan kami saja? Jika tidak melihatnya dari mana kau tahu orang tua itu apakah tidak melihatnya lantas tidak boleh tahu sahut lenghou tiang tersenyum. Pemuda itu angkat cambuknya hendak menyebat kepala lenghou tiang, tapi seorang kawannya telah mencegahnya, Jite, jangan bikin onar. Marilah kita lekas susul ke sana, pemuda pertama tadi mendengus sambil membunyikan cambuknya di udara, lalu melarikan kudanya ke jurusan semula. Diam-diam lenghou tiang membatin, tampaknya orang-orang itu adalah jago-jago silat semua, beramai-ramai mereka mengejar seorang kakek, entah apa sebabnya. Hal ini sungguh menarik, biarlah aku ikut pergi ke sana untuk melihat ramai-ramai. Tapi kalau mereka tahu aku adalah lenghou tiang, tentu aku akan dibunuhnya seketika, terpikir demikian ia menjadi rada takut. Tapi lantas terpikir pula, saat ini baik dari Ching Pai maupun dari Siap Pai sama-sama ingin membunuh aku, walaupun aku dapat men sembunyi-sembunyi dan dapat menunda masa hidup ini untuk beberapa lama, tapi akhirnya toh sukar terhindar dari kematian. Lalu apa artinya toh sukar tertunda sehari dua hari? Kan lebih baik terserah keadaan saja, coba aja aku ini akan tamat di tangan siapa. Begitulah segera ia menyusul ke arah kepulan debu yang dijangkitkan oleh ketiga penunggang kuda tadi. Untuk selanjutnya ada beberapa kelompok orang lagi yang sama menanyakan padanya tentang si kakek jubah putih, Lengho Utiong menjadi heran, pengejar-pengejar itu tidak mengetahui di mana beradanya si kakek, yang mereka tempuh adalah satu jurusan yang sama, hal ini benar-benar aneh. Setelah beberapa li jauhnya, sesudah menyusuri sebuah hutan cemara, tiba-tiba di depan terbentang sebuah dataran yang lapang, disitulah berkerungun banyak orang sedikitnya ada enam tujuh ratus orang, tanah datar itu sungguh sangat luas sehingga beberapa ratus orang itu hanya mengambil sebagian kecil tanah lapang itu. Sebuah jalan besar lurus menembus ke tengah-tengah kerumunan orang-orang itu, segera Lengho Utiong melangkah ke sana mengikuti jalan itu. Sesudah dekat, terlihat di tengah-tengah kerumunan orang-orang itu ada sebuah gardu kecil. Orang-orang itu hanya mengepung di sekitar gardu itu dari jarak beberapa meter jauhnya dan tidak berani mendekat. Gardu itu sebenarnya digunakan untuk istirahat bagi kaum pelancong yang lalu di situ, bangunannya sederhana dan rada buruk. Ketika Lengho Utiong lebih mendekat lagi dilihatnya di tengah gardu itu ternyata ada seorang kakek berjubah putih, kakek itu seorang diri dan duduk menyanding sebuah meja dan sedang minum arak. Apakah kakek itu membawa golok melengkung atau tidak seketika sukar diketahui? Biarpun berduduk tapi tingginya hampir menyamai berdirinya orang biasa, jelas menandakan perawatan si kakek pasti sangat tinggi. Walaupun diketung orang sebanyak itu, tapi si kakek tampaknya tenang-tenang saja dan minum arak seenaknya, mau tak mau timbul rasa kagumnya Lengho Utiong, terasa kesatria-kesatria yang pernah dijumpainya selama hidup ini tiada seorang pun yang segagah seberani si kakek. Perlahan-lahannya melangkah maju dan menyusup di tengah orang banyak. Orang-orang itu semuanya sedang memandang si kakek jubah putih dengan matah, tak berkedip sehingga kedatangan Lengho Utiong itu tidak menimbulkan perhatian mereka. Ketika Lengho Utiong mengamat-amati si kakek, dilihat jenggotnya yang panjang jarang-jarang itu sudah memutih dan terjulai di depan dada, tangannya memegang cawan arak, matanya memandang jauh ke ujung langit sana, sedikit pun tidak ambil pusing terhadap beberapa ratus orang yang mengepung di sekitarnya itu. Waktu memerhatikan pinggangnya, nyata di situ tergantung sebuah golok panjang berbentuk melengkung. Sudah tentu Lengho Utiong tidak tahu nama dan asal lusuh si kakek, juga tidak tahu mengapa dia bermusuhan dengan orang bulim sebanyak itu, lebih-lebih tidak tahu apakah si kakek dari golongan cingpe atau siap hei, soalnya cuma kagum kepada sikapnya yang gagah berani sehingga timbul rasa simpatinya yang senasib. Segera ia melangkah maju dan menyapa, Loh Ciam Pual, kau sendirian tanpa teman, tentu merasa kesepian, biar aku mengiringimu minum arak, tanpa diundang ia lantas masuk ke gardu itu, setelah memberi hormat lalu ia duduk di sebelah sana. Kakek itu berpaling, sorot matanya yang tajam mengawasi Lengho Utiong dari muka sampai ke ujung kaki. Terlihat pemuda yang tak dikenal ini tidak membawa senjata, wajahnya rada pucat. Ia rada heran, tapi ia pun tidak menjawab melainkan cuma mendengur saja. Lengho Utiong lantas angkat poci arak, lebih dulu ia menuangi cawan di depan si kakek, lalu menuang pula sebuah cawan yang lain. Mari ajaknya, arak secawan penuh itu terus ditenggak habis sekaligus. Arak itu sangat keras, mulut serasa disayat-sayat dan laksana api membakar perut. Eh, arak bagus demikian puji Lengho Utiong. Hi, bocah itu mendadak seorang laki-laki di luar gardu sana membentak dengan nada kasar. Lekas keluar dari situ. Kami hendak mengadu jiwa dengan Hiang Lo Tau, jangan kau mengacau dan mengalang-alangi di situ, aku minum arak sendiri bersama Hiang Lo Tiam Pual, alangan apa mengenai urusan musahut Lengho Utiong dengan tertawa. Segera ia menuang secawan lagi dan ditenggak habis pula. Sambil mengacungkan ibu jari ia memuji, arak bagus tiba-tiba dari sebelah kiri sana seorang berseru, Hei, lekas enyah bocah itu, jangan kau bikin jiwamu melayang percuma di sini. Atas perintah Tong Hong Kau Chu kami hendak menangkap pemberontak Hiang Buntian itu, jika orang luar berani ikut mengacau tentu akan kami bikin dia mati tak terkubur. Waktu Lengho Utiong memandang ke arah datangnya suara, kiranya pembicara itu adalah seorang laki-laki kurus kecil dan bermuka kuning. Di sebelah laki-laki kurus kecil itu berdiri dua tiga ratus orang berbaju seragam hijau, ada laki-laki dan ada perempuan, ada huwasyo dan juga ada orang biasa. Baju mereka hijau seragam, hanya ikat pinggang mereka yang beraneka warna dan berbeda-beda. Ikat pinggang laki-laki kurus kecil itu berwarna kuning, di antara dua tiga ratus orang itu hanya dia sendiri yang pakai ikat pinggang kuning. Lengho Utiong jadi teringat kepada Kek Yang, itu gembong mokau yang dilihatnya di luar kota Hengsan dahulu, baju yang dipakai Kek Yang juga berwarna hijau, kalau tidak salah ikat pinggangnya juga berwarna kuning. Sekarang laki-laki kurus kecil ini menyatakan hendak menangkap pemberonta atas perintah Tong Hong Kau Chu, jika demikian orang-orang itu terang adalah anggota Moka setingkat dengan Kek Yang sama-sama Tiang Lo, tertua dari agama sesat itu. Arak bagus demikian kembali ia menenggak habis secawan arak. Lalu katanya kepada si kakek berjubah putih yang bernama Hiang Buntian itu, Hiang Lociampual, Chai Hai telah minum tiga cawan arakmu, banyak terima kasih pada saat itulah mendadak di sebelah timur sana ada orang berteriak, bocah itu adalah murid Hoasan P yang dipecat, namanya Lengho Utiong. Lengho Utiong coba memerhatikan siapa yang bicara itu, kiranya adalah murid Jin Siap yang bernama Kau Jin Hong. Sekarang dengan jelas dapat dilihatnya bahwa di sekitar Kau Jin Hong masih banyak pula jago-jago Ngo Gak Tiampai. Hei, Lengho Utiong, terdengar seorang tosu di antaranya berseru, gurumu mengatakan kau berkomplot dengan kaum iblis, nyatanya memang benar. Kedua tangan Hiang Buntian itu berlumuran darah kaum kesatria dan pendekar, apa yang kau lakukan bersama dia? Jika kau tidak lekas menyingkir, sebentar orang banyak akan mencancangmu hingga hancur luluh, yang bicara itu susok dari Tai San P bukan tanya Lengho Utiong. Cai Hai selamanya tidak kenal Hiang Lo Chiampo ini. Tapi kalian berjumlah beberapa ratus orang dan mengetung dia sendirian, terhitung perbuatan macam apakah ini? Sejak kapan lagi jago Ngo Gak Tiampai bersatu dengan orang Mokau? Ching P dan Siap Pai sekarang telah bersatu menghadapi Hiang Lo Chiampo sendiri, apakah hal ini takkan dicertawai oleh setiap kesatria di dunia ini? Tosu itu menjadi gusar, jawabnya, bilakah kami bersatu dengan orang Mokau untuk menangkap anggota murtad mereka? Kita hanya ingin menuntut balas bagi kawan-kawan kita yang terbunuh oleh bangsat keparat ini. Masing-masing mengerjakan kepentingannya sendiri, satu dan lain tiada sangkut paut, bagus, 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 jika begitu, asalkan kalian bertempur satu lawan satu, maka aku akan menyaksikan keramaian ini sambil duduk minum arak di sini, ujar Lengho Utiong tertawa. Kau ini kutu macam apa bentak kau Jin Hong? Ayolah beramai-ramai binasakan dulu bocah ini, kemudian baru bikin perhitungan dengan bangsat si Hiang itu, dengan tertawa Lengho Utiong berkata, untuk membinasakan aku Lengho Utiong seorang kenapa mesti pakai maju beramai-ramai segala? Silakan kau Heng maju sendiri saja dan beres dahulu kau Jin Hong pernah ditendang terjungkal ke bawah loteng restoran di kota Heng San, ia tahu kepandaian sendiri masih kalah jauh maka sekarang ia pun tidak berani maju, ia tidak tahu bahwa tenaga dalam Lengho Utiong sudah punah. Sedangkan kawan-kawannya rupanya Jerry terhadap kelihatan Hiang Buntian sehingga tidak berani menyerbu ke dalam gardu itu. Orang si Hiang, demikian terdengar laki-laki kurus kecil dari mau kau tadi berteriak, urusan sudah begini, jika kau tahu gelagat, lebih baik ikut saja dengan kami untuk menghadap kau cu dan mohon keringanan keputusannya. Kau pun terhitung jago agama kita, apakah perlu kita harus bertempur mati-matian sehingga dicertai orang luar Hiang Buntian tidak menjawab, ia hanya menjengek sambil langkat cawan arak dan diminum secegup. Berbareng itu terdengarlah suara gemerencingnya logam. Lengho Utiong dapat melihat jelas di antara kedua tangan orang tua itu ternyata terikat oleh seutas rantai besi. Keruan ia sangat heran, kiranya dia baru melarikan diri dari kurungan sehingga rantai tangannya belum sempat dihilangkan, seketika rasa simpatinya timbul lebih meluap, pikirnya, orang tua ini sudah tidak mampu melawan, biarlah aku membantu dia menahan musuh-musuhnya dan masa bodoh jiwaku jika mesti melayang di sini, dengan ketetapan pikiran itu segera ia berdiri, sambil bertolak pinggang ia berseru lantang, Hiang Lociampu ini masih terantai, mana dia bisa bertempur dengan kalian? Aku sudah minum tiga cawan araknya yang enak, apa boleh buat terpaksa aku membantu dia melawan musuh-musuhnya? Nah, siapa saja yang mengganggu orang si Hiang harus membunuh dulu Lengho Utiong ini melihat kelakuan Lengho Utiong yang angin-anginan dan seperti orang sinting itu, tanpa sebab terus tampil ke muka untuk membelanya, keruan Hiang Buntian sangat heran dan tertarik, dengan suara perlahan ia tanya, Nak, kenapa kau membantu aku melihat ketidaknya adilan angkat kelolok membantu, sahut Lengho Utiong singkat. Mana golokmu ujar Hiang Buntian? Aku memakai pedang, jawab Lengho Utiong. Cuma sayang tidak ada pedang, bagaimana ilmu pedangmu? Tanya Hiang Buntian. Kau adalah murid Hoasan Pei, ku kira ilmu pedangmu juga cuma begitu-begitu saja, memang cuma begitu-begitu saja, apalagi sekarang aku terluka dalam, tenaga sudah punah, lebih-lebih tak keruan lagi, kata Lengho Utiong dengan tertawa. Kau ini benar-benar aneh, ujar Hiang Buntian. Tapi baiklah, akan ku carikan sebilah pedang bagimu, mendadak bayangan putih berkelebat, tahu-tahu Hiang Buntian sudah menerjang ke tengah-tengah kerumunan orang itu. Dalam sekejap tertampaklah sinar senjata yang menyilaukan mata, berpuluh macam senjata memapak kedatangannya, tahu-tahu Hiang Buntian menyusup ke samping dan menubruk ke arah si Tosu dari Taisan Pei tadi. Kontan pedang si Tosu menusuk, tapi Hiang Buntian berkelit ke belakangnya, sikut kiri terus menyodok, beluk, dengan tepat punggung si Tosu kena disodok. Waktu tangan Hiang Buntian terangkat, pedang si Tosu kena dibelit oleh rantainya berbareng kaki lantas mengejot, seperti anak panah terlepas dari busurnya ia melayang kembali ke dalam gardu tadi. Beberapa gerakan itu terjadi dengan cepat luar biasa, baru saja para jago Ching Pei berniat mengejar, namun sudah terlambat. Seorang laki-laki paling cepat memburunya, ia sempat menyusul sampai 2-3 meter di luar gardu, goloknya diangkat terus membacok. Namun punggung Hiang Buntian seolah-olah ada matanya, tanpa menoleh sebelah kakinya terus mendepak ke belakang, dengan telak dadep penyerang itu kena didepak. Orang itu menjerit dan menjelat, saking keras goloknya tadi membacok sehingga sebelah kaki sendiri sampai terkutung oleh senjatanya sendiri. Sedangkan Tosu Tai San Pei tadi seperti orang mabuk arak, ia terhuyung-huyung dan akhirnya jatuh terkapar, darah segar tiada hentinya mengucur keluar dari mulutnya. Pada saat itulah terdengar anggota Moka sama bersorak gemuruh, berpuluh orang sama berteriak, hebat benar kepandayan Hiang Yusu, Hiang Buntian tampak tersenyum, ia angkat kedua tangannya sebagai tanda terima kasih atas pujian anggota-anggota Moka itu. Waktu ia ayun tangannya, kret, pedang yang terbelit di rantainya itu menancap di atas meja. Nah, pakailah katanya. Alangkah kagum Lemho Utiong, katanya di dalam hati, orang ini menerjang musuh seakan-akan memasuki daerah tak berpenduduk, ternyata dia memiliki kepandayan yang benar-benar luar biasa, ia tidak mencabut pedang yang menancap di atas meja itu, tapi katanya, ilmu silat Hiang Lociampu sedemikian hebat, rasanya Wampu tidak perlu ikut-ikut lagi, lalu ia memberi salam hormat dan berkata pula, aku mohon diri saja, tapi sebelum Hiang Buntian bersuara, sekonyong-konyong sinar pedang berkelebat, tiga batang pedang tau-tau menyambar ke dalam gardu. Kiranya adalah murid Jing Xiapei, Kau Jin Hang bertiga telah menyerang berbareng. Ketiga pedang itu semuanya mengancam tubuh Leng Ho Utyong, yang satu mengarah punggungnya dan yang dua menusuk kanan-kiri pinggang bagian belakang. Jaraknya tidak lebih dari belasan senti saja. Berlututlah Leng Ho Utyong bentak kau Jin Hang, berbareng itu ujung pedangnya terus mendesak maju sehingga menempel kulit daging Leng Ho Utyong. Biarpun mati juga tidak sudi mati di tangan murid Jing Xiapei yang pengecut seperti kalian ini, demikian pikir Leng Ho Utyong. Ia tahu dirinya sudah terkurung di bawah ancaman ujung pedang lawan, asal putar tubuh segera ujung pedang yang satu akan menancap di dada dan kedua pedang yang lain menusuk ke dalam perutnya. Mendadak ia bergelak tertawa dan berkata, baiklah, berlutut juga boleh sebelah kaki kanan sedikit bertekuk seperti hendak berlutut, tapi secepat kilat tangan kanan terus menyambar pedang yang menancap di atas meja tadi dan berbareng diputar ke belakang. Tanpa ampun lagi tiga tangan ketiga murid Jing Xiapei itu terkurung sebatas pergelangan dan jatuh ke lantai dengan masih mencengkeram pedang. Muka Kau Jin Hong bertiga pucat bagai mayat, mereka tidak pernah membayangkan bisa terjadi demikian. Setelah tertegun sejenak barulah mereka melompat mundur. Seorang di antaranya adalah anak murid Jing Xiapei yang masih sangat muda, umurnya paling-paling baru 16-17 tahun, saking kesakitannya dia sampai menangis dan menjerit-jerit. Leng Ho Utyong merasa menyesal, katanya, Maaf adik cilik, kau sendirilah yang lebih dulu bermaksud membunuh aku Piam Hoat bagus terdengar Hiang Buntian bersorak memuji. Lalu katanya pula, pedangnya kurang kuat, tenaga dalamnya terlalu lemah Bukan saja tenaga dalam lemah, pada hakikatnya memang tidak bertenaga dalam lagi, ujar Leng Ho Utyong tertawa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!